Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, Arab Saudi Beliau berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu cabang suku Qurais yang terpandang Ayahnya, Abdullah, meninggal sebelum beliau lahir, sementara ibunya, Aminah, meninggal saat beliau berusia 6 tahun Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, hingga kakeknya meninggal 2 tahun kemudian Setelah itu, beliau diasuh oleh pamannya, Abu Talib Sebagai anak yatim, kehidupan Muhammad tidaklah mudah Meski begitu, beliau dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan berperilaku baik Julukan, Al-Amin, yang dapat dipercaya pun disematkan padanya karena sifatnya yang terpercaya dan integritasnya yang tinggi Di usia muda, Muhammad mulai bekerja sebagai penggembala kambing Kemudian, beliau bekerja dalam perdagangan, mengikuti jejak pamannya Kejujuran dan keterampilannya dalam berdagang membuatnya terkenal di kalangan pedagang Mekah Ketika berusia 25 tahun, Muhammad mendapat tawaran dari Khadijah, seorang janda kaya yang berusia 15 tahun lebih tua darinya, untuk mengelola perdagangannya Kerja sama ini membawa keberuntungan besar, dan Khadijah terkesan dengan kejujuran serta kehandalan Muhammad Tak lama kemudian, mereka menikah dan dikaruniai beberapa anak, termasuk Fatimah, yang kelak menjadi salah satu perempuan terpenting dalam sejarah Islam Pada usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Guwahira untuk merenung dan beribadah Disinilah, pada tahun 610 Masehi, beliau menerima wahyu pertama dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril Wahyu tersebut adalah ayat pertama dari Surah Al-Alak, yang menginstruksikan beliau untuk membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Muhammad pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan menceritakan pengalaman ini kepada Khadijah Khadijah yang percaya dan mendukungnya, menjadi orang pertama yang memeluk Islam Pada awalnya, dakwah Muhammad dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun Beliau mengajak keluarga dan teman dekatnya untuk memeluk Islam Orang-orang pertama yang menerima ajakan ini disebut sebagai As-Sabikun Al-Awalun, termasuk di dalamnya Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, dan Syed bin Haritsah Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Muhammad menerima perintah dari Allah untuk berdakwah secara terbuka Beliau mulai menyeru masyarakat Mekah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang esah Namun, dakwah ini mendapat perlawanan keras dari kaum Quraishi, yang merasa terancam oleh ajaran Muhammad yang merusak tradisi dan kekuasaan mereka Kaum Quraishi menggunakan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Muhammad, termasuk intimidasi, penyiksaan terhadap pengikutnya, dan boykot ekonomi terhadap keluarga Bani Hashim Namun, Muhammad dan para pengikutnya tetap tegar dan terus menyebarkan ajaran Islam Pada tahun 621 Masehi, Muhammad mengalami peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai Isra dan Miraj Pada malam ini, beliau dibawa dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Isra, dan kemudian naik ke langit Miraj untuk bertemu dengan Allah Dalam perjalanan ini, Muhammad menerima perintah untuk melaksanakan salat lima waktu sehari Peristiwa ini menjadi salah satu mukjizat terbesar dalam kehidupan Muhammad dan memberikan kekuatan spiritual yang besar bagi beliau dan para pengikutnya Perlawanan yang semakin keras dari kaum Quraishi memaksa Muhammad dan para pengikutnya untuk mencari perlindungan di luar Mekah Pada tahun 622 Masehi, mereka berhijrah ke Yatrib kemudian dikenal sebagai Madinah Sebuah kota yang penduduknya telah menerima Islam dan menawarkan perlindungan kepada Muhammad Hijrah ini menandai awal tahun baru dalam kalender Islam, Hijriyah Di Madinah, Muhammad membangun masyarakat Islam yang pertama berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, persaudaraan, dan ketahatan kepada Allah Beliau juga menyusun piagam Madinah, sebuah dokumen yang menjamin hak dan kewajiban semua warga Madinah Termasuk kaum Muslim, Yahudi, dan non-Muslim lainnya Setelah hijrah, kaum Muslim di Madinah menghadapi ancaman dari kaum Quraishi dan sekutu-sekutunya Sejumlah pertempuran terjadi antara kaum Muslim dan musuh-musuh mereka Termasuk Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Handak Dalam pertempuran-pertempuran ini, Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dan strategi militer yang cerdas Perang Badar, yang terjadi pada tahun 624 Masehi, adalah kemenangan besar pertama bagi kaum Muslim Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Quraishi Kaum Muslim berhasil meraih kemenangan berkat bimbingan dan strategi Muhammad Namun, dalam Perang Uhud setahun kemudian, kaum Muslim mengalami kekalahan akibat ketidakdisiplinan sebagian pasukan Pada tahun 630 Masehi, setelah bertahun-tahun mengalami permusuhan, Muhammad memimpin pasukan besar untuk menaklukkan Mekah Penaklukan ini terjadi tanpa pertumpahan darah yang signifikan Dan Muhammad menunjukkan sikap pemaaf dengan memberikan amnesti kepada penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi beliau Setelah penaklukan ini, sebagian besar penduduk Mekah memeluk Islam, dan kota ini menjadi pusat agama Islam Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi di usia 63 tahun Selama dua dekade terakhir hidupnya, beliau berhasil mengubah masyarakat Arab yang terpecah-pecah menjadi satu umat yang bersatu di bawah panji Islam Warisan beliau tidak hanya berupa agama yang diikuti oleh miliaran orang di seluruh dunia Tetapi juga sistem pemerintahan, hukum, dan etika yang terus mempengaruhi kehidupan manusia hingga hari ini Ajaran Muhammad tentang perdamaian, keadilan, dan kesetaraan menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan Kisah hidupnya, dari masa kecil yang penuh kesulitan hingga perjuangan menyebarkan ajaran Allah Menjadi teladan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia Demikian sedikit sejarah tentang kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad SAW